Kulihat ibu berdikui, sedang bersusah. Kerasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia melapor ke Presiden perihal 2,4 juta buruk yang sudah ter-PHK akibat pandemi Corona. Pelarangan masker, skuba dan baf masih dalam masa sosialisasi. Nah, hingga saat ini apakah yang Anda lihat di sana masih ada calon penumpang yang menggunakan kedua masker jenis ini dan apa tanggapan mereka terkait dengan aturan ini. Hutan gunung, sawah lautan, simpanan kekayaan. Kini, kini. Kada kasus positif Corona di Indonesia sudah tembus angka 100 ribu lebih. Masyarakat Indonesia atas risiko Covid-19 masih sangat rendah. Indonesia juga memecahkan rekor angka kematian tertinggi sejak wabah ini dinyatakan masuk tanah air. Tidak usah masker untuk yang sakit, tapi yang sehat tidak pernah. Bahwa memang ini adalah self-limiting disease yang akan sembuh sendiri. Penyakit yang memang sembuh sendiri. Soal anomali kebijakan pemerintah dalam penanganan virus Corona, MUI menilai di satu sisi, pemerintah dengan tegas mencegah orang untuk berkumpul di masjid melaksanakan salat jumat dan salat berjamaah. Tetapi di sisi lain, pemerintah tidak mengambil tindakan tegas untuk menghadapi masyarakat yang berkumpul di pasar, pusat perbelanjaan, hingga bandara. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal MUI, Anwar Abbas. Sejumlah buruh di Karawang Jawa Barat nekat keluar rumah untuk berunjuk rasa di depan kantor Bupati Karawang. Masa membentangkan spanduk berukuran besar yang berisikan sejumlah tuntutan, diantaranya menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang tengah dibahas di DPR RI. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Takdir dan duka yang tak bisa dianulir. Air mataku berliut Resah, ada yang memilih terpenjara dalam rumah, menyimak kota yang tidak lagi ramah. Hutan gunung, sawah lautan, simpanan kekayaan. Ada juga yang luar menerjang wabah untuk hafkah. Sepi menjadi kata yang sering diulang. Ada yang lengang, kurang, lalu pulang. Separu senyum pun hilang. Mari berhitung, sudah berapa lama kurang menjadi kumpul. Jika mampu, kenapa tak merangkul yang sedang terpukul? Menunggu apa? Wahai Indonesia-ku, kapan-kah engkau sembuh? Wahai negeri-ku, kehancuran janganlah kau rinti. Wahai ibu perciwi, kapan-kah engkau pulih? Wahai ikanah air-ku, kehancuran janganlah kau rinti. Kini negeriku sedang dirundung pilung. Ibu perciwi menangis terseduh-seduh. Melihat rakyatnya, yang kini kian terbelanggu. Terbelanggu dibalik kebijakan pemerintahan yang lucu. Kini negeriku sedang bersedih. Ibu perciwi sedang sakit dan merintih. Menyaksikan rakyatnya yang sedang berpasrah diri. Berpasrah diri, karena korona yang selalu berkontroversi. Katanya, korona tak tahan di atas kian derajat. Nyatanya, angka positif terus melonjang dan meningkat. Ada apa dibalik itu semua? Jawabannya masih terus tanda tanya. Wahai para wakil rakyat di pemerintahan. Terima kasih kau ucapkan. Atas kebijakan-kebijakan yang kau berikan. Kebijakan yang tegas, namun menyedihkan. Saat kau suarakan kebijakan di tengah pandemi, kau suruh kami berdiam-berdiam diri. Namun, kau bebaskan TKA untuk datang kemari. Kau ini bagaimana? Apa aku yang harus bagaimana? Kau suruh aku pakai masker, aku pakai masker. Kau bersulit caranya. Kau ini bagaimana? Apa aku yang harus bagaimana? Kau suruh aku pakai masker. Kau suruh aku bersabar, aku bersabar. Kau malah memanfaatkannya. Di usia Indonesia ke-75, Tuhan hadirkan virus corona. Pengingat pendosa terberibadah. Namun, petinggi menutup jalannya. Kau ini bagaimana? Apa aku yang harus bagaimana? Mungkin otakmu mulai lelah. Sehingga kau berikan kebijakan yang sangat lucu. Mungkin tubuhmu mulai lelah. Sehingga kau berikan solusi tanpa logika. Tuhan hadirkan diri. Air matamu berlinang. Mas, intanmu terkena. Mas, intanmu terkena. Mas, intanmu terkena. Kehlautan simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah. Merintih dan berdoa. Mas, intanmu terkena. Mas, intanmu terkena. Mas, intanmu terkena. Kau berikan kebaikan tanpa logika. Kau berikan kebijakan tanpa keadilan. Kau berikan penanganan yang menimbulkan permasalahan. Manakah kebijakan yang kau jadikan dasaran. Manakah kebaikan yang kau jadikan ini. Air matamu berlinang. Wahai Indonesia. Masih pantas kakini kau disebut merdeka. Masih merdeka kakau Indonesia. Ketika keadilan tak pernah kau pukul rata. Masih merdeka kakau Indonesia. Ketika pengangguran masih ada di tanah yang kaya raya. Masih merdeka kakau Indonesia. Ketika pantasila hanya menjadi untayan kata. Masih merdeka kakau Indonesia. Masih merdeka kakau Indonesia. Masih merdeka kakau Indonesia. Masih merdeka kakau Indonesia. Ya Allah. Semuanya wabah penyakit ini. Merupakan tentara dari tentara-tentaramu. Engkau timpakan dia. Dari siapa saja yang kau kendaki. Dan engkau palingkan dia. Dari siapa saja yang kau kendaki. Maka ya Allah. Palingkanlah wabah penyakit ini dari kami. Rumah-rumah kami. Dari negara kami. Dan dari negara-negara kaum muslim. Dan melihara kami. Dari apa yang kami takutkan. Sungguhnya kau lah pemelihara. Dan kau lah yang paling penyayang dari semua penyayang. Maka sesungguhnya. Wabah penyakit ini. Merupakan tentara-tentaramu. Yang dikirim untuk memberancas kesombongan di muka bumi ini. Hutan gunung. Segera seseikanlah tugasku. Wahai makhluk nano yang berukuran 150 meter. Yang mampu mengembarkan dunia. Ukuran kecilmu. Menjadi bukti penciptanya. COVID-19 pulanglah ke tempatmu dengan tenang. Amin. Kini ibu sedang susah.